Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Farul Rasi. Pak Farul, kemarin tanggal 14, doa lintas agama. Apa makna yang bisa ditarik dari doa bersama itu? Ya memang kewajiban manusia itu cuma ada dua. Satu berusaha, kedua berdoa. Usaha kita lakukan dengan segala cara. Kemudian doa pun tidak pernah kita berhenti. Di ajukan untuk mengetuk pintu langit ya, mudah-mudahan Tuhan bisa mencabut wabah COVID-19 ini. Karena kita tahu semua itu, semua makhluk ciptaan Tuhan, COVID-19 pun bagaimanapun muncul karena rida Tuhan gitu ya. Kita minta Tuhan bisa berkenan mencabutnya. Doa-doa perorangan kita lakukan, doa-doa khusus agama kita lakukan, dan kemarin kita lakukan doa lintas agama. Dengan melibatkan, dan kebetulan sejalan sekali, waktunya juga sejalan dengan himbauan dari Komite Kemanusiaan Dunia ya. Yang disponsori, diinisiasi oleh Grenseh Al-Azhar Cairo dan Paus Franciscus. Waktunya bersama, memang kita sengaja lakukan bersamaan, senang sekali, semua kita kelihatan sekali kompak sekali, memohon kepada Tuhan untuk bisa melakukan dengan baik. Untuk bisa berkenan mencabut COVID-19 ini ya. Karena memang ya di mata kita ya yang bisa mencabut ini hanya Tuhan saja gitu ya. Kemudian selesai itu juga masih ada yang rumbungan kedua. Jadi kalau yang itu lintas agama, pagi, dan yang pada saat jam setengah dua saya ikut lagi, yang khusus agama Islam juga, yang meskipun sebelumnya sudah pernah, yang langsung dikoordinasi oleh Grenseh Al-Azhar itu. Dan berjalan juga dengan khusus. Jadi kita semua melakukan upaya dengan sebaik-baiknya, upaya tetap kita lakukan dengan penuh kekhususkan, dengan kita pelajari pengalaman-pengalaman negara-negara lain sebelumnya, kekhususan yang ada di Indonesia, kita lakukan upaya-upaya, dan sisi lain kita tidak pernah berhenti untuk berdoa ya. Dan itulah yang kita lakukan kemarin bersama-sama. Dan saya senang sekali, karena semua penjabat-penjabat tinggi negara partisipasi, Ketua MPR ikut, dan ikut memberikan puisi-puisi yang berisi doa, yang berisi harapan. Juga Ketua DPR, Ketua DPD, Menko-Menko, semua yang ikut partisipasi, apalagi ada khusus dari Bapak Wakil Presiden, dan amanat Bapak Presiden. Sehingga memburatkan kita semua, upaya dan doa jangan pernah berhenti, dan mudah-mudahan Allah berkenan, atau Tuhan berkenan, untuk mencabut COVID-19 ini dari Indonesia. Solidaritas sosial dan kepedulian tumbuh di mana-mana, antar tetangga saling menjaga, antar kampung saling membantu, antar anak-anak bangsa dari berbagai suku, berbagai agama, maupun berbagai kelompok bergerak bersama-sama menjadi relawan untuk saling berbagi kebahagiaan, kebaikan, untuk saling berbagi kepedulian. Bangkitnya rasa kemanusiaan, bangkitnya rasa persaudaraan, dan bangkitnya rasa persatuan dari segala penjuru adalah sebuah kekuatan maha besar yang menambah keyakinan saya bahwa musibah ini insya Allah akan mampu kita atasi bersama-sama. Marilah kita hadapi cobaan ini dengan tenang dan sabar. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah titik tolak kesembuhan. Bapak Presiden sempat menggarisbawahi di tanggal kesulitan seperti ini, tetap harus bertumbuh solidaritas. Nah, dalam kerangka ini bagaimana wujud konkretnya yang akan Bapak lakukan dalam konteks ini, Pak? Kalau solidaritas saya kira sudah tidak pernah berhenti, paling utama tentu saja yang dikordik, kalau tingkat nasional yang dikordikasi oleh Gugus Tugas dan Kementerian Sosial. Sehingga Bapak Presiden kali-kali mengatakan bahwa kalau sampai ada yang mengalami kesulitan yang harusnya dibantu tapi tidak mendapat bantuan, segera lapor. Karena semua data sudah kita usahakan untuk ditata dengan sebaik mungkin, dan insya Allah tidak ada yang tertinggal. Dan sisi lain juga dari aspek Islam, ini kan saatnya juga kita momen yang tepat untuk membagi zakat. Dan itu dilakukan dengan baik, dan sehingga banyak sekali yang katakanlah ustadz-ustadz di masjid-masjid yang selama ini kesulitan income karena memang tidak ada kegiatan di masjid, itu dibantu melalui badan ambil zakat ini. Begitu juga di Kementerian Agama. Tentang zakat, saya Pak Jokowi membangun sebuah tradisi yang baik. Secara resmi dilakukan pada saat ini secara virtual ya, tapi secara resmi dari yang lalu-lalu juga beliau tunjukkan bahwa beliau menfonsori memberikan zakatnya. Kemudian Wakil Presiden juga, penjabat-penjabat terkait juga, penjabat tinggi. Dan saya juga Kementerian Kementerian, Kementerian Agama mungkin juga akan lakukan. Bukan pamer, kalau pamer, kalau kita sebut angkanya mungkin pamer ya. Ini kita ingin menunjukkan, mengajak semua orang bahwa berikan zakatmu, berikan zakatmu. Zakat itu selain dia hukumnya wajib, juga bisa sangat membantu, apalagi dalam situasi seperti begini ya. Sehingga dimotori oleh Bapak Presiden, berikan contoh teladan yang baik oleh Bapak Wakpres, di tiap-tiap Kementerian Lembaga dilakukan oleh Pimpinan Kementerian Lembaganya, sehingga memacu semua orang untuk membayar zakat. Dan potensi zakat ini besar sekali. Tidak salah saya ada... Berapa yang terkumpul, Pak? Kalau kemarin ini karena zakat khusus di... Kalau di kami, karena khusus di lingkungan Kementerian Agama Pusat, itu hanya 700 jutaan. Karena hanya di Kementerian Agama Pusat. Tapi di tiap kanwilkan melakukan hal yang sama. Di tiap tingkat buka-upatan daerah melakukan hal yang sama. Kemudian dibagi kepada mereka-mereka yang berhak. Ada satu catatan yang saya sampaikan. Yang berhak mendapat zakat itu, ada 8 golongan ya. Tetapi semuanya kalau kita terbaca, itu Muslim. Karena memang asalnya dari Muslim, diwajibkan dari Muslim, diberikannya kepada Muslim, dengan beberapa, untuk fakir, miskin, amil, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dalam situasi COVID-19, bagaimana non-Muslim? Perhat nggak dapat. Nggak dapat, berhakkan. Tapi kami punya penafsiran yang tidak menyalahi agama. Begini, kami di sini kalau untuk karyawan, pensiunan, kami berikan. Dari zakat, kami berikan. Tapi ternyata yang pensiunan-pensiunan tua-tua itu, ibu-ibu itu, adalah sekitar 400 orang yang non-Muslim. Bagaimana? Nah, itu bagaimana supaya tidak menyalahi agama? Kami lakukan seperti ini. Karena di dalam zakat itu ada hak amil. Hak pengumpul zakat. Lebih kurang 1 per 8, atau 12,5 persen. Siapa amil di kementerian agama? Iya, Menteri. Iya, Sekjen. Iya, Anu. Mereka butuh uang itu, nggak? Tapi mereka dapat hak itu. Iya, dapat hak itu. Nah, hak itu dapat. Saya dapat, dapat semua dapat. Yang 12,5 persen itu. Tapi kan kami, mohon maaf, dalam situasi sekarang, tidak bukan orang yang pantas menerima uang. Itulah kira-kira ya. Kita kan nggak miskin, nggak anu, dan kita tetap dapat gaji, meskipun tidak dapat THR, apa itu ya. Sehingga kami sepakat, oke, ini uang kita sekarang. Karena menurut aturan zakat, ini yang jadi hak kita. Nah, kita mau kasih ke siapa? Terserah. Nah, dari sini bisa kami sisakan untuk membantu 400 orang yang non-Muslim itu. 400 kakak yang non-Muslim. Berarti bukan lagi uang dari zakat, tapi uang dari kami yang mendapatkan uang dari selaku amil, dapat uang dari situ. Dan kami bahas dengan beberapa ulama, nah itu tidak menyalahi. Karena uang itu sudah menjadi hak saya, haknya wamen, haknya segen, hak teman-teman yang di sini menjadi amil zakat itu. Menjadi pengumpul zakat ya. 12,5 persen. Dan itu kami berikan kepada lain-lain, termasuk di dalamnya yang 400, yang non-Muslim. Jadi bukan mendapat dari zakat, tapi mendapat dari amil. Ini ada pemikiran nggak untuk membuat zakat yang secara lebih masif, karena situasinya kan berbeda ya. Tadi dibicaranya zakat karena memang bulan suci, tapi ini kan dalam kondisi COVID-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang kekurangan penghasilan. Ini ada nggak gerakan secara nasional untuk membantu? Kalau jaringan pengamanan sosial kan nggak melihat agama. Dan itu dikoordinasi untuk Menteri Sosial dengan dananya dari Menteri Keuangan. Dan itu besar sekali, saya tidak tahu angkanya berapa, tapi yang jelas, yang sudah jelas misalnya, di dananya Menteri Keuangan dipotong 2,6 triliun untuk mendukung itu. Itu kan semua bantuan dalam tingkat nasional dan sama sekali tanpa mempersoalkan agama. Ini di luar kita bicara di luar Bansos Pak, mungkin ya maksud saya dana sakat ya. Kalau zakat, saya kira saya belum berani menghimbau seperti yang tadi itu, tapi saya sampaikan pada sempatan ini mungkin bisa jadi pemikiran juga. Kalau kami dan beberapa teman-teman ulama yang kami tanya pendapatnya, merasa bahwa itu tidak melanggar akturan zakat. Karena kembali bukan zakat yang dikasih ke mereka, tapi punyanya saya, haknya saya yang saya kasih kepada mereka. Ada teman yang mengatakan, gimana Pak, kalau diikuti dengan membuat pernyataan dulu, kita boleh silakan aja. Jadi saya atau beberapa teman, atau saya mewakili semua teman-teman membuat pernyataan, uang hak saya dan teman-teman yang kita ambil di sini, boleh digunakan untuk apapun yang terkait dengan membantu korban COVID-19. Mudah-mudahan dengan itu bisa manfaat. Tapi ada yang saya ingin membawa dikit ya. Memang banyak orang yang, nggak kita bisa bilang nggak bayar zakat ya. Mungkin bayar zakat, tapi tidak terkumpul di Basnas. Jadi tidak melalui badan amil zakat yang ada, yang resmi ya. Dia langsung membagi kepada, misalnya, perhitung bahwa, saya zakatnya tahun ini, saya harus keluarkan, katakanlah, 100 juta misalnya. Oh, saya kasih aja tetangga saya sana, tetangga saya. Nggak menyalahi sebetulnya kalau menuhi dengan aturan itu. Tapi kalau itu kita lakukan, memang kebiasaan itu menyebabkan zakat itu sekali dipakai selesai. Tapi kalau kita, pemerintah kan mengandalkan badan amil zakat, tujuan bagus sekali. sehingga zakat itu tidak habis seketika. Dikelola, Pak ya? Dikelola dengan baik. Kemudian, di audit dengan baik. Dan bisa setiap ada kebutuhan, langsung bisa dibantu. Contohnya sekarang, paling banyak yang, khususnya di bidang petugas-petugas menjid, tadi yang saya katakan, ustad-ustad yang tidak dapat kehilangan mata pencariannya, kehilangan pendapatan. Itu semuanya didukung, atau sebagian besar didukung dari keuangan badan amil zakat. Jadi kelihatan sekali bahwa kalau dimasukkan ke, dikoordinasi oleh badan amil zakat, itu bisa manfaatnya mesti jelas, dan tidak terikat oleh waktu. Dan itulah mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa berpikiran bahwa jangan berpikir bahwa mengeluarkan sekaligus gitu sudah selesai, memang iya selesai dari aspek kewajibannya. Tapi untuk aspek manfaatnya kayaknya tidak maksimal. Lebih maksimal kalau melalui badan amil zakat, sehingga betul-betul bisa dikelola dengan baik, ditata dengan baik, sampai ke alamat yang diinginkan dalam jangka panjang, bukan hanya seketika saja. Ini Pak Farul, soal rencana ibadah haji kita, pelaksananya seperti apa ini kita bahas segmen berikutnya. Boleh, terima kasih. Pemirsa tetaplah di special interview. Rencana ibadah haji kita. Sampai saat ini kita masih menyiapkan tiga alternatif. Satu tetap jadi berangkat dengan full kuota. Kedua jadi berangkat tapi mungkin setengah kuota karena mungkin takut di Saudi-Nya sesak-sesakan. Ketiga, ya batal sama sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!